Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang jaringan ethernet Jaringan ethernet ini memungkinkan penggunaan satu media transmisi untuk digunakan secara bersama-sama Jadi kalau kita lihat, misalkan contoh dari model network yang ada di bawah ini Maka menggunakan satu media transmisi ini, keempat host ini bisa saling berkirim data Nah, jadi pada prinsipnya setiap host yang ada di network ini Itu secara bergantian berkirim data menggunakan satu media ini Nah, kita ambil misalkan medianya ini berupa kabel Nah, jadi misalkan kalau komputer ini sedang mengirimkan data Katakan tujuannya ke komputer yang kanan bawah ini Nah, maka ketika komputer katakan ini A mengirimkan data Komputer B, C, dan D sendiri misalkan Nah, ini harus menahan diri istilahnya Untuk tidak secara bersamaan mengirimkan data Karena kalau pada saat bersamaan Dua host atau lebih mengirimkan data Maka akan terjadi yang kita sebut sebagai data condition Atau tebrakan data Nah, hal ini juga pernah disinggung pada video tentang model arsitektur TCPIP Nah, ini adalah sebuah struktur data untuk sebuah frame Ethernet Nah, Ethernet ini sering kita sebut standarnya itu sebagai 802.3 Nah, disini ada 6 field Yang pertama yang kita sebut preamble Ini ukurannya 8 bytes Kemudian ada destination address Disini saya singkat sebagai DA Kemudian ada source address Kalau destination address ini menyatakan alamat tujuan Kemana frame tersebut akan dikirim Nah, maka source address ini berisikan alamat Make address Dari komputer mana frame tersebut dikirimkan Jadi, alamat pengirimnya Nah, baik DA maupun SE Ini isinya nanti adalah alamat fisik Atau yang kita sebut sebagai alamat make address itu Nah, ini ukurannya adalah masing-masing 6 bytes Nah, kemudian ada panjang data yang akan dikirim Nah, terus baru datanya sendiri Nah, jadi seperti pembahasan kita di awal bahwa Ketika data dikirim lewat network Maka tidak hanya data itu sendiri yang dikirim Tetapi ada Dulu istilahnya kita sebut sebagai Apa namanya itu Trailer Untuk yang di akhir Kemudian ada yang di awalnya juga Nah, istilahnya dulu kan kita sebut sebagai Encapsulasi Nah, baru yang terakhir Ini adalah bagian FCS Frame Check Sequence Nah, ini nanti menandai akhir dari Sebuah paket Atau sebuah frame Nah, jadi kalau preamble Ini menandai awal dari paket Nah, kemudian data ini Nah, ini berisi data yang dikirim Yang kurangnya 64 sampai 1500 bytes Nah, ini adalah sebuah contoh paket Yang dibaca Menggunakan sebuah program Yang kita sebut sebagai EtherPIC Nah, coba nanti search di Google Nah, jadi ketika data itu dikirim Di network Nah, ini ditangkap menggunakan program ini Nah, itu terbaca seperti ini Jadi ada paket length 64 Kemudian destination addressnya ini FF Ini adalah contoh sebuah alamat fisik Atau yang kita sebut sebagai MAC address MAC Medium Access Control Nah, MAC Singkat MAC Nah, ini adalah contoh sebuah Paket Ethernet broadcast Nah, jadi tujuan ini adalah Untuk Semua host Di dalam network Nah, makanya kita sebut ini broadcast Seperti radio gitu Jadi, oleh penyiar Apa yang dia sampai itu Di broadcast Jadi, siapa Jadi, apapun radio yang berada di frekuensi itu Akan mendapatkan siarannya Nah, itu kita sebut sebagai broadcast Nah, kemudian Source Adres ini Berarti artinya apa? Bahwa paket ini Dikirim oleh sebuah host Dengan alamat fisiknya ini Nah, 08 0, 0, 0 11, 07, 57, 28 Baik destination maupun source Ini Isinya adalah Bilangan hexadecimal Dari 0 Sampai F ya Sampai F Nah, jadi Kalau FF semua nilainya Nah, ini kita sebut sebagai paket broadcast Nah Dulu juga pernah kita singgung Kalau Make address Atau alamat fisik ini Langsung Diberikan oleh vendor Siapa yang membuat NIC itu Atau kartu jaringan itu Nah, jadi Kalau Satu lagi Itu kita sebut dulu sebagai Alamat logika Nah Kalau ini alamat fisik Make address ini Satu lagi ada Stilanya alamat Logika Nah Itu yang kita sebut nanti sebagai IP address Atau alamat address Kalau Alamat fisik Ini sifatnya Statis Nah, kalau alamat logika Dia dinamis Bisa diubah Jadi, misalkan hari ini Sebuah host diberi alamat IP 10.10.10.10.10 Tapi ketika admin yang berganti Bisa saja dia ganti menjadi 192.168.1.1 Nah, jadi bisa diubah Berbeda dengan Alamat fisik Nah, alamat fisik ini Itu Diberikan pada setiap kartu Jaringan Jadi, kalau Anda Misalkan punya laptop Nah, kalau Anda punya Dua kartu jaringan Satu untuk LAN Kabel Satu lagi Misalkan untuk Wifi Berarti Anda punya Dua kartu Maka otomatis Anda akan punya Nanti Dua alamat Mac ini Nah, bagaimana Cara pengecikannya Anda bisa Gunakan Kalau di Windows itu Perintah IP Config Nah, kalau Linux Kita gunakan If Config Nah, jadi bedanya Di situ saja Nanti Ketika enter Dari terminal Atau dari Comment from itu Nah, maka Akan diberikan Apa Alamat Fisik Atau Adres Untuk setiap Kartu jaringan Anda Nah, sekarang Kita lanjutkan Bagaimana Ethernet Di Physical Layer Ethernet ini Pertama kali Diimplementasikan Oleh sebuah grup Namanya DIX Singkatan dari Digital Intel And Xerox Nah, kemudian Spesifik Ethernet tersebut Digunakan oleh IEEE Nah, ini adalah Suatu Standar Internasional Untuk Membentuk Komite Atau standar Yang namanya IEEE 802.3 Seperti yang kita Sebut di awal tadi Nah, awalnya Komite ini Merumuskan Sebuah network 10 MBPS Ya Yang bekerja Di kabel Coxshel Nah, dan kemudian Akhirnya Di kabel UTP Dan serat Optik Nah, mungkin Anda Sudah Kenal kan Dengan kabel Coxshel Dulu kan pernah Ditugaskan Untuk mencari Bentuk Kabelnya Kemudian Bentuk penampang Nah, di Internet Ada search Dari Search engine Google Maka Anda akan Nampakkan Seperti apa Bentuk Fisiknya Nah, jadi Pertama kali Ini bekerja Di kabel Coxshel Yang hanya Punya Satu inti Dan kemudian Akhirnya Ini Digunakan Di kabel UTP Nah, atau Kabel jaringan Itu Dan Serat Optik Nah, karena Ini Hanya Mendukung 10 MBPS Maka IEEE Memperluas 802.3 Ini Menjadi Komite Baru Nah, yang pertama Kita sebut Sebagai 802.3U Nah, ini Sebutan Untuk Fast Ethernet Yang bisa Mendukung Sampai 100 MBit Per Second Kemudian Ada lagi Namanya 802.3AB Yang kita Sebut Sebagai Gigabit Ethernet Nah, ini Menggunakan Kabel UTP Kategori 5 Gigabit Ethernet Ini Bisa Mendukung Network 1 Gigabit Per Second Nah, kemudian Yang terakhir Ada 802.3AE Nah, ini Untuk Network 10 Gigabit Per Second Dengan Kabel FO Dan Cops Nah, ini Beberapa Spesifikasi Untuk Layar Physical Ethernet Ada Nanti Kita Sebut Silahnya Sebagai 10 Base 2 10 Base 2 10 Base 5 10 Base T Dan Sebagian Nah, disini Oleh IAE Ya, ini Suatu Asosiasi Industri Elektronik Dia Menspesifikasikan Bahwa Ethernet Ini Menggunakan Sebuah Konektor Dengan Sebutannya RJ 45 Nah, RJ Ini Singkatan Dari Register Check Jadi Penulisannya RJ Bukan RG Kena Hampir Hampir Mirip Kalau RG Dibaca RG Kalau Ini RG RG 45 Nah, ini Penjelasan Yang Tadi 10 Base 2 Ini Artinya Adalah Bahwa Spesifikasi Ini Bekerja Dengan Kecepatan 10 Mbps Nah, biasanya Angka Di awal Ini Menunjukkan Kecepatannya Jadi Ini 10 Mbps Nah Kemudian Teknologi Pensinyalannya Ini Menggunakan Baseband Ini Lawan Dari Portband Yang Mempunyai Kecepatan Lebih Kegi Nah, jadi Base ini Singkatan Dari Baseband Nah, kemudian Panjang Jaringan Maksimum Untuk Satu Segmen Jaringan Itu Itu Adalah 185 Meter Jadi Kalau Anda Punya Komputer A Yang Akan Anda Hubungkan Dengan Komputer B Maka Jarak Dari A Ke B Maksimum Hanya Bisa Didukung 185 Meter Bagaimana Kalau Lebih Dari Itu Otomatis Data Atau Sinyalnya Tadi Akan Semakin Lemah Nah, maka Lampai Lampai Nanti Makin Hilang Sehingga Data Yang Anda Kirim Tidak Akan Pernah Sampai Nah, disini Dia Menggunakan Topologi Bus Dikenal Juga Silahnya Sebagai Tinnet Nah, jaringan Tin Angka 10 Pada Ini Tadi Seperti Dikatakan Ini Artinya Adalah 10 Megabit Per Sek Dia Menggunakan Konektor EUI Jadi Ini Untuk Kabel Cox Coba Nanti Anda Cek Di Google EUI Ini Seperti Apa Bentuk Konektor Kemudian Yang Kedua 10 Base 5 10 Base 5 Ini Masih 10 Megabit Per Sek Berarti Teknologi Pensinyalannya Masih Baseband Juga Kemudian Panjang Segmen Maksimal Ini 300 Meter Dengan Topologi Bus Nah Jadi Ini Lebih Panjang Jarak Transmisi Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Menghubungkan Komputer A Dengan Komputer B Kalau T-Net Tadi 185 Maka T-Net Ini Dia Bisa Mendukung Untuk Panjang Segmen 300 Meter Nah Tetapi Ketika Kita Menggunakan Di Tengah Nya Itu Repeater Atau Penguat Sinyal Nah Maka Kita Bisa Membuat Jarak A Dan B Tadi Bisa Mencapai 2500 Meter Atau 2,5 Kilo Nah Cuman Harus Pakai Ripeter Setelah 300 Meter Pasang Ripeter Kemudian 600 Meter Berikutnya Tambah Ripeter Satu Lagi Itu Terus Nah Sehingga Ada Penguat Sinyal Ketika Di Tengah Itu Sinyalnya Sudah Mulai Lemah Nah Apa Contoh Ripeter Kalau Kita Pakai Sekarang Ini Yang Banyak Itu Adalah Hub Hub Itu Pada Prinsipnya Bisa Bertindak Sebagai Sebuah Ripeter Kemudian Yang Ketiga 10 Besti Nah Ini Kecepatannya 10 Mbps Disini Dia Menggunakan Kabel UTP Kalau Dua Ini Kokshal Ini Sudah Menggunakan Kabel UTP Kategori 3 Topologinya Star Kemudian Konektor Yang kita Gunakan Adalah RG RG 45 Nah Kabel Kabel Dipakai Ini Diukur Dalam Kategori Kabel Dengan Kualitas Lebih Tinggi Ini Memiliki Kategori Yang Lebih Tinggi Pula Contoh Kabel Kategori 5 Ini Akan Lebih Baik Dari Kategori 3 Kenapa Karena Kabel Kategori 5 Ini Akan Memiliki Lebih Banyak Puntiran Pastilah Puntiran Itu Pelintir Kabel Itu Dipelintir Satu Dengan Yang Lain Nah Jadi Semakin Banyak Pelintir Ini Puntiran Ini Atau Twist Ini Untuk Satu Kaki Satu Fit Satu Fit Itu Berapa Meter Coba Nanti Dikonversi Jadi Untuk Satu Kaki Itu Kalau Kita Potong Kabel UTP Satu Kaki Maka Hitung Berapa Banyak Puntir Semakin Banyak Puntir Berarti Kabel Tersebut Kategorinya Lebih Tinggi Otomatis Kualitasnya Pun Lebih Tinggi Kenapa Lebih Bagus Kabel Dengan Lebih Banyak Puntiran Ini Karena Dengan Banyaknya Puntiran Ini Akan Lebih Sedikit Cross Top Yang Terjadi Apa Itu Cross Top Interferensi Sinyal Yang Tidak Diinginkan Dari Pasangan Kawat Yang Berdekatan Karena Kabel Ini Mengantarkan Listrik Maka Ketika Dia Berdekatan Maka Dia Akan Mempengaruhi Satu Dengan Yang Lain Supaya Interferensinya Ini Berkurang Maka Dia Ini Dipuntir Dipuntir Nah Kemudian Ini Adalah Untuk Standar 802.3 Yang Diperluas Tadi Nah Tadi kan Istilahnya Face Ethernet Kemudian Gigabyte Ethernet Ya Nah Jadi Ada Spesifikasi Kita Sebut Sebagai 100 Base TX Nah Ini Menggunakan Kabel UTP Kategori 5 6 Atau 7 Panjang Maksimum Ini 100 Meter Nah Angka 100 Di Sini Artinya Apa Bahwa Dia Bekerja Di Network Dengan Kecepatan 100 Megabit Per Sek Nah Kemudian Ada 100 Base FX Ini Menggunakan Kabel Fiber Optik Multimod Nah Topologinya Point To Point Panjang Maksimum 412 Meter Dengan Konektor ST Atau SC Nah Ini Adalah Konektor Untuk Kabel FO Nah Coba Nanti Anda Cari Di Google Seperti Apa Bentuk Fisik Dari Konektor ST Dan SC Kemudian Ada 1000 Base Nah Ini Sudah 1 Gig Karena Ada 1000 1000 MBPS Atau 1 Gig Bit Per Sek Nah Dia Menggunakan Kabel Cokeshal Ya Stil Kita Sebut Tinex Dengan Panjang Maksimum 25 Meter Endek Ya Nah Kemudian Ada 1000 Base T Ini Untuk Kabel UTP Kategori 5 Yang Ada 4 Pasang Berarti Ada 8 Kabel Dengan Panjang Maksimum 500 Meter Setengah Setengah Kilo Nah Kemudian Ada 1000 Base SX Ini Menggunakan FO Multi Mod Nah Maksimum Panjang Satu Segmen 550 Meter Kemudian Ada 1000 Base LX Untuk FO Single Mod Dengan Maksimum Panjang Segmen 3 Kilometer Bahkan Sampai 10 Kilometer Nah Disini Anda Bisa Melihat Bahwa Penggunaan Kabel FO Ini Untuk Yang Single Mod Ini Jauh Lebih Bagus Dibanding Dengan Multi Mod Nah Jadi FO Ini Ada Dua Jenis Ini Ada Kita Sebut Single Mod Ada Multi Multi Mod Nah Sekarang Kita Lanjutkan Bagaimana Pengkabelan Ethernet Ada Beberapa Jenis Kabel Ethernet Yang Tersedia Yang Pertama Kita Sebut Sebagai Kabel Lurus Atau Strike True Kemudian Yang Kedua Kabel Silah Atau Crossover Kemudian Yang Ketiga Ada Sebutannya Sebagai Kabel Roll Kabel Rollover Nah Apa Yang Disebut Sebagai Kabel Lurus Ini Dia Kabel Lurus Ini Nanti Kita Gunakan Untuk Menghubungkan Sebuah Host Dengan Switch Atau Sebuah Host Ke Hub Nah Jadi Kalau Anda Punya Sebuah Computer Kemudian Ada Satu Switch Atau Hub Maka Untuk Menghubungkan Computer Dengan Hub Tadi Anda Harus Gunakan Kabel Lurus Nah Itu yang Pertama Kemudian Yang Kedua Kabel Lurus Ini Kita Gunakan Untuk Menghubungkan Sebuah Router Ke Switch Atau Sebuah Router Ke Hub Nah Itu Penggunaannya Kalau Anda Gunakan Kabel Lain Otomatis Dia Tidak Akan Bisa Terhubung Nah Bagaimana Membentuk Kabel Lurus Ini Nah Anda Hanya Perlu Cek Pin Satu Dua Tiga Enam Di Kiri Kemudian Di Dua Tiga Enam Kan Kabel Itu Kalau Kita Ambil Satu Berarti Ada Ujung Kiri Ada Ujung Kanan Nah Maka Untuk Pin Satu Di Kiri Ini Sama Dengan Satu Di Kanan Dua Di Kiri Sama Dengan Dua Di Kanan Tiga Di Kiri Sama Dengan Tiga Di Kanan Enam Di Kiri Sama Dengan Enam Di Kanan Kalau Kiri Kanan Ini Sama Berarti Kabel Ini Adalah Kabel Durus Jadi Kalau Misalkan Satu Itu Anda Buat Warna Orang Di Kiri Maka Nanti Di Konektor Sebelah Kanan Pin Satunya Juga Harus Anda Pasang Warna Orang Dua Misalkan Warna Orang Putih Maka Di Kanan Juga Harus Orang Putih Di Nomor Dua Nah Terus Nomor Empat Lima Lima Tujuh Lapan Mana Nah Itu Sebenarnya Tidak Anda Gunakan Tidak Masalah Atau Anda Pasang Sama Nah Itu Juga Tidak Masalah Yang Penting Adalah Nomor Satu Dua Tiga Enam Kabel Silang Itu Akan Kita Gunakan Pada Switch Ke Switch Atau Untuk Menghubungkan Sebuah Switch Dengan Switch Menghubungkan Hub Dengan Hub Menghubungkan Host Dengan Host Menghubungkan Hub Ke Switch Dan Menghubungkan Router Langsung Ke Host Nah Makanya Sering disebut Di beberapa Referensi Bahwa Kabel Silang Itu Digunakan Untuk Menghubungkan Peralatan Yang Sejenis Kita Gunakan Nanti Kabel Silang Bagaimana Susunannya Nah Ini dia Satu Di kiri Kita Hubungkan Dengan Tiga Di kanan Dua Di kiri Kita Hubungkan Dua Eh Dengan Enam Di Kanan Tiga Di kiri Kita Hubungkan Dengan Satu Di kanan Enam Di kiri Kita Hubungkan Dengan Dua Di Kanan Sehingga Kalau kita Lihat Ini dia Bersilangan Ini Makanya Disebut Sebagai Cross Sudah Kan Nah Untuk Empat Lima Tujuh Lapan Nah Anda Buat Sama Tidak Masalah Sama Kiri Dengan Kanan Nah Terakhir Kabel Roll Kapan Kita Gunakan Kabel Rollover Kabel Ini Digunakan Untuk Menghubungkan Sebuah Host Dengan Ford Komunikasi Serial Dari Konsol Router Atau Dari Konsol Switch Yang Manageable Nah Maka Kita Gunakan Ini Kabel Roll Biasanya Kalau Kita Beli Sebuah Router Itu Biasanya Disertakan Dengan Kabel Roll Sehingga Kita Tinggal Colokkan Kabel Tersebut Dari Serial Router Tersebut Ke Komputer Kita Kenapa Ini Diperlukan Karena Ketika Kita Akan Menggunakan Sebuah Router Di Dalam Jaringan Kita Maka Kita Harus Setting Berapa IP Setiap Interface Router Kita Itu Jadi Kalau Router Kita Punya Dua Interface Serial Katakan Maka Anda Harus Set Interface Pertama Berapa IP Adres Berapa Subnet Mask Begitu Juga Interface Kedua Anda Harus Berikan Berapa Nilai IP Kemudian Berapa Nilai Subnet Mask Anda Kan Tahu Bahwa Router Tuhan Tidak Punya Keyboard Tidak Tidak Layar Bagaimana Kita Mau Set Beda Dengan Laptop Atau PC Anda Ketika Memberikan Berapa Nilai IP Dan Subnet Mas Masihkan Kelihatan Disitu Di Layar Itu Dan Anda Bisa Ketikkan Dari Keyboard Anda Tapi Router Kan Ada Maka Kita Perlu Sebuah Komputer Bisa Laptop Bisa Desktop Kita Hubungkan Menggunakan Kabel Roll Tadi Dengan Komunikasi Serial Router Itu Nah Maka Kita Bisa Set Berapa IP Dan Subnet Mask Untuk Setiap Interface Router Tersebut Bagaimana Susunannya Nah Ini Jadi Kalau Anda Lihat Kalau Ini Bentuk Di Konektor Jadi 1 Pin 1 Di Sini Itu Sama Dengan Pin 8 Di Ujung Satunya Lagi Nah 2 Di Ujung Kiri Ini Sama Dengan 7 Di Kanan 3 Di Kiri Sama Dengan 6 Di Kanan Terakhir 8 Di Kiri Ini Sama Dengan 1 Di Kanan Nah Ini Juga Sama Kita Bisa Lihat Gembarannya Jadi 1 Di Kiri Ini Berpasangan Dengan Pin 8 Di Kanan 2 Di Berpasangan Dengan 7 Di Kanan Nah Tuh Terusnya Sampai Nanti Yang Kedelapan Ini Kita Hubungkan Dengan Pin 1 Di Kanan Nah Jadi Cukup Mudah Untuk Membuat Sebuah Kabel Rollover Demikian Untuk Materi Kali Ini Kita Lanjutkan Nanti Dengan Materi Berikutnya Bisa 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 Bisa